Intro Pemirsa Dinas Kesehatan Banjarum masih mengeluarkan himbauan kepada warga di Kota Seribu Sungai untuk waspada dini terhadap demam berdarah dengki karena sudah memasuki musim pancaroba. Warga diminta jua untuk rutin membersihkan wadah penampungan banyu serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk supaya dapat meminimalisir angka kasus DPD di Banjarum Masin. Dinas Kesehatan Banjarum Masin mengeluarkan himbauan kepada warga di Kota Seribu Sungai untuk waspada dini terhadap demam berdarah dengki karena sudah memasuki musim pancaroba. Kepala Dinas Kesehatan Banjarum Masin Dr. Tabiun Huda Weta Kone Prima TV besukan Jumat 20 September 2024 memadahkan sesuai dengan data dinasnya masih belum ditemui kasus DPD di Banjarum Masin. Namun dinasnya terus menghimbau warga agar tetap waspada terhadap serangan nyamuk Aedes aegypti. Dikarenakan memasuki musim kemarau basah, banyak nyamuk yang bersarang di penampungan banyu hingga genang-genangan lainnya. Dr. Tabiun Huda meminta warga untuk rutin membersihkan wadah penampungan banyu serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk melalui satu rumah satu Jumantik supaya dapat meminimalisir angka kasus DPD di Banjarum Masin. Tim Pancarobah, bentar lagi ini kan hujan kemarau basah apa namanya ya. Kemarau basah, panas, kemudian ada hujan dikit juga kita harus waspadai dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian kita cuaca begini kita harus melakukan sekali lagi pemberantasan sarangnya. Belajar di tahun kemarin dengan PSN yang bagus, dengan himbawan yang bagus masyarakat, juga kerjasama yang bagus, maka angka DPD kita tidak setinggi ketangga kita. Sebelum itu terjadi, kita sudah jimbau pada masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk, beri laku hidup bersih sehat, cuci tangan, kemudian minum vitamin, maka cek kesehatan jika ada keluhan yang dirasakan secepatnya, maka itu akan mendapat mencegah terjadinya bahaya DPD. Pak, antisipasi dini berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, wilayah mana sih mungkin yang tertinggi kasus DPD? Kisah Banjarmas ini tinggi ya, tapi yang paling banyak itu Banjarutara ya, sama Banjarutara. Jadi, tapi semuanya tinggi, Banjarmas ini, kita harus berus pada semua. Tapi kasus yang paling banyak kan Banjarutara sama Banjarutara. Pak, ini kan tidak semua masyarakat berani mau meriksakan diri, Pak, jika terdank, mungkin anak jemput bola, Pak, kelapa, mungkin dari... Ya, kita kan ada pos Jandu, poskes Mas Kelili, kemudian itu adalah tempat-tempat kita untuk memberikan layan ke selamat ya. Kemudian masyarakat jangan takut-takut ke poskes Mas ya, karena sudah gratis kan. Tabinudah berharap keluarga untuk sering memeriksakan secara dini ke pelayanan kesehatan agar bisa terdeteksi dini bila ada gejala kasus DBD.